Hai guys selamat datang lagi di channel aku apa kabar kalian semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat jadi pada video kali ini adalah video yang spesial bagiku yaitu adalah ya hari ini aku akan mengambil barang ataupun spare part yang sudah dipesan di dialer Yamaha untuk siapa yaitu untuk si Bison ya jadi aku memang seperti yang sudah aku sampaikan di awal bahwa si Bison itu tidak akan aku jual tapi aku akan usahakan sebagaimana mungkin ya kalau ada rezeki akan kuperbaiki gitu ya aku cicil-cicil lah gitu ya dan ya Alhamdulillah melalui tangan-tangan orang baik ya aku tidak kenal sama sekali beliau belum pernah ketemu maksudnya tapi beliau menonton sering menonton videoku terutama ketika touring ke Sabang dan akhirnya beliau ya membantu membantu ya itu memperbaiki si Bison sebagian gitu ya dengan cara ya membelikan spare part nya yang beberapa paling vital lah kita di bagian mesin si Bison ini dan ya hari ini aku akan mengambil barang tersebut di dialer Yamaha yaitu di daerah denggung ya Yamaha denggung karena sudah dikabari kemarin bahwa spare part nya sudah ready gitu ya spare part yang aku ambil ini itu cukup banyak sebenarnya ya jadi ini pure ya murni dibelikan sama om ya let's say lah Om Untung Soeharto nama beliau ya beliau tinggal di Jogja tapi enggak terlalu dekat dari tempatku sih agak ya lumayan jauh lah gitu ya dan sampai sekarang aku belum ketemu sama beliau karena beliau lagi sibuk kerja dan juga kalau enggak salah ya hari ini di bulan ini beliau sedang touring bersama istrinya ke Sumbawa ya semoga beliau dalam selalu dalam keadaan sehat dilancarkan perjalanannya hingga kembali lagi ke Jogja ya beliau lah yang memberikan spare part untuk si Bison ini udah juga dan itu cukup banyak guys ya dimulai dari adanya ya stang seher terus kemudian piston kemudian juga beberapa tetep bengek di dalamnya lagi dia yang cukup banyak juga gitu tapi ya itulah Alhamdulillah ya jadi akhirnya ya ini bener-bener sangat meringankan beban ku ya karena secara pembiayaan setahu ku biayanya kalau tidak salah ya kasarannya adalah dua sampai tiga juta gitu ya nah dengan adanya beberapa spare part yang sudah dibelikan ini ya ini jelas banget akan meringankan biaya untuk perbaikan si Bison ini ya terutama di bagian mesin nah jadi setelah aku nanti mengambil spare part saat ini ya aku akan ini apa namanya mulai lagi mencicil kira-kira apa yang perlu dibeli lagi gitu ya sambil juga dalam waktu dekat ini membawa si Bison ke bengkel resmi Yamaha yang ada di Jogja kota gitu ya ya nanti supaya di sana diperiksa kira-kira apa lagi yang perlu ditambahkan apa lagi yang perlu dibeli gitu ya seperti itu Oke, sudah diambil guys. Oke, jadi inilah barang yang dibeli, ataupun spare part yang dibeli untuk si Bison ya, yaitu disini ada piston kit, OS100, terus disini ada knock-on-ass, ini connecting rod ataupun stang seher, ada pair clap, terus ini ada batang, apa namanya, untuk rocker arm atau pelatuk, terus disini ada batang clap, sebanyak dua, in X ya, terus ini rocker arm, kiri kanan, pokoknya ada dua ya, terus ada seal clap, in X juga ini, ini juga in X tadi ya, pair clapnya. Oke, seperti itu, dan ini sudah sangat membantu banget ya, ini adalah bagian-bagian vital dari blok silinder yang ada di mesin Bison. Oke, ya akhirnya, Bison ini bakalan di belah mesin ya, bakalan turun mesin, dan ini adalah spare partnya, tapi disini bakalan ngecek lagi, kira-kira spare part apa aja yang perlu dibeli lagi, ataupun diperlu diindan gitu ya. Jadi, kalau sudah diindan tadi, kalau sudah barangnya datang, tinggal pasang aja, tinggal di bener-bener gitu ya. Ini aku di bengkel Yamaha yang dulu ya, Central 1 Yamaha. Terima kasih telah menonton! Mari kita lihat pistonnya, gimana itu pistonnya? Ternah karena aku? Biasa aja sih, tapi warnanya ya? Wah, dalannya ini kayaknya. Ternah karena aku jangan-jangan keruk asnya apa ya? Ini dua kotor parah, mas ya? Ya? Kotor parah ini ya? Ya? Kotor ya? Kotor ya? Udah kotor banget ya? Sudah masukkan air ini? Iya, karena hujan itu mas, di luar soalnya motornya. Ya, macetnya karena kemasukan air? Bukan, mas. Tapi ini mas, sebelumnya itu memang macet, mas. Sebelum hujan. Ya? Sebelum kena hujan, udah macet juga sebelum masuk air. Ya Allah, gimana ini motor Shibison ini? Tansionernya hancur enggak? Tansionernya enggak hancur? Tansionernya enggak hancur? Apa yang kena ini? Sudah ngunci apa? Enggak juga sih. Sudah enggak ada yang patah? Kena air. Udah berkarat ya? Oh jadi karena itu Mas karena itu berarti ya berarti bukan-bukan ini bukan patah ya ya iyalah karena air harus di harus dibor api gini penampakannya nggak ada yang patah cuman dulu Mas pas apa saya jalan tiba-tiba bunyinya tak kemas dan mati mesinnya dan dan ngunci apa karena kehabisan olio gitu ya dan jadi ngunci ya Hai piston udah wajib ganti kalau sang seher nggak tahu gimana nih harus di coba dulu ya berarti udah goyang itu sang seher berarti ini ganti sang seher doang Mas ya Atau kruk asnya juga kena kalau kruk asnya kena kruk asnya nggak kena kan bandulnya kalau bandul nggak apa-apa ya lakernya lakernya ya kayak yang ngeri-ngeri banget ya ternyata ini karaknya parah tadi ini karaknya kayaknya bukan karena yang kemarin itu karena hujan tapi kalau sebelumnya nggak mungkin itu mungkin karena kehabisan oli aja ya iya cuman dulu itu aku nggak pernah naruh di luar selalu di dalam ini nggak pernah hujan hujan sebelum ada itu sebelum ada itu ya perhatikan nih guys guys ya coba tadi ini ya bloknya mana bloknya blok buset buset parah ya Enggak parah-parah banget sih cuman udah bareng aja ini udah pasti apa board-up ini ke-100 nih ya lah pesponnya juga udah 100 kan ya udah 100 soalnya wah gila-gila-gila ya udah kayak gini lain ini basah karena ini sih waktu itu kan di luar motornya jadi kena hujan terus gitu ya itu mau kerasnya mana yang dari sana ya ya sekarang bongkar bagian mesinnya mau diturunkan ini ada residu-residu yang ngeri ya itu apa yang kena mas itu apa yang kena mas itu apa yang kena mas banyak ya ini ada yang kena pak yang bagi mana yang kemakan ini ini penampakan bagian bak koplingnya ada banyak residu besi-besi juga ternyata buset ngeri juga sih kayaknya aman ya kayaknya bagus gak sih masih bagus gak sih masih gak ada yang kebakar kan ya ya kayaknya masih bagus ini gak ada yang kebakar ya ini oke oke ini itu ini 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 yang Terima kasih. 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 Terima kasih.